Calon presiden nomor urut 2, Jokowi Dodo, meminta masyarakat melapor ke Bawaslu apabila menemukan adanya tindakan tidak netral yang dilakukan anggota TNI Polri menjelang Pilpres 9 Juli mendatang. Jokowi mengharapkan TNI Polri netral dalam mengawal pesta demokrasi. Jelas TNI Polri itu harus netral, itu harus tegas, harus disampaikan, dan semuanya harus mengerti bahwa harus netral dan saya kira masyarakat juga tahu kalau ada yang bergerak ya segera disampaikan ke Bawaslu. Di salah selaksibukan kampanye, calon wakil presiden nomor urut 2, Jusuf Kala menghadiri diskusi forum pimpinan media Jawa Post Group seluruh Indonesia di Jakarta. Usai menghadiri silaturahmi dengan forum CEO dan pimpinan Jawa Post Group di Jakarta, jika mengaku percaya TNI netral dan independen. Saya percaya TNI itu netral dan independen, bahwa ada perbuatan disusupi aparat di bawah mungkin ya, sehingga beritanya bahwa Binsa tentu itu ilegal, tentu tidak sesuai dengan perintah, tentu itu harus ditentu. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 1 Hatta Rajasa mengharapkan dihentikannya pengembangan isu bintara pembina desa atau Babinsa yang memenangkan Prabowo-Hatta. Menurut Hatta, TNI sudah bertransformasi menjadi profesional sejak reformasi. Hatta mengatakan mendukung TNI untuk mengusut kasus itu sampai tuntas. Sebelumnya, muncul sejumlah laporan dugaan ketidak netralan TNI Polri dan mengarahkan masyarakat untuk memilih calon presiden tertentu. Sesuai undang-undang, negara mengatur agar aparat TNI Polri bertindak netral mengawal pemilu.